10 mob terkuat yang ada di Minecraft Yap, udah kapan ya sejak terakhir kali gue membahas mob terkuat Itu satu bulan lalu kalau gak salah gue dan itu short Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini gue bakal membahas 10 mob terkuat Dan ini, asal kalian tau nih ya Mengandung semua mob di Minecraft Jadi mob berhasia, mob yang mungkin gak ada pada versi tertentu Ada pada video kali ini Jadi kalian pastikan kalian simak video jadi awal sampai akhir Karena mungkin nomor 1, 2, dan 3 itu mengejutkan kalian Mungkin ya Tapi sebelum video dimulai, alangkah baiknya kita like dulu videonya 10 like video kali ini Dan kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Kalau kalian gak suka lagi silahkan di unsubscribe Tapi kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Itu bener-bener mendukung gue banget Dan asal kalian tau disini gue cuma mengambil satu mob ya Jadi misalkan Wither Java, Wither Bedrock itu gak bagi dua Jadi cuma satu, Wither, udah itu doang Jadi perbedaan semacam itu kita ambil yang paling kuatnya aja Versi yang paling kuatnya aja oke Jadi langsung aja kita ke videonya Let's go Pada mereka 10 adalah Biglin Brood Yap Hostile mob yang hanya terdapat pada Bashan Brandon ini Merupakan mob Biglin akan tetapi bersifat hostile Kalau Biglin itu netral, mereka ini hostile Mereka memiliki kapak sebagai senjata mereka Dan ini membuat mereka ya menjadi top 10 mob paling kuat di Minecraft Kapak di Minecraft Java Itu dapat menisable shield Atau dapat menonaktifkan shield Sekiranya 5 detik Jadi disini selama 5 detik Kita harus menghindar di serangan mereka Ataupun lari dari serangan mereka Dikarenakan damage yang mereka berikan Juga sangat tinggi Yaitu sekitar 13 HP Darah mereka juga banyak Yaitu 50 HP Setengah dari darah Iron Golem Jadi membutuhkan usaha yang luar biasa Untuk membunuh satu Biglin Brood ini Perlu kalian catat bahwa Biglin Brood ini Memiliki kecepatan yang gak biasa dan gak normal Hampir mirip dengan zombie yang mini Atau baby zombie Jadi ya berhati-hati jika kalian bertemu Atau encounter dengan Biglin Brood ini Dikarenakan ada kemungkinan besar Kalian bakalan mati Dihajar habis-habisan oleh mereka Mereka menjarang kapak kalian Sorry, mereka menjarang shield kalian Men-disable shield kalian selama 5 detik Lalu menjarang kalian Dikarenakan mereka cepat dan di-high banget Jadi disini kalian harus berhati-hati Jika kalian masuk ke dalam Passion Remnant Karena kalau enggak, kadang-kadang menjumpai salah satu makhluk ini Dan akan dihajar habis-habisan Hati-hati aja Bahkan disini gue pakai full netherite armor ya Jangan salah faham Dan gue mesti terpojok oleh mereka Pada perikat 9, kita memiliki Ravager Yap, monster ini mengerikan banget guys Darahnya itu 100 HP Sama seperti Iron Golem Damage mereka itu 12 HP Iya, kalau Brood Biglin tadi 13 Mereka ini 12 Akar tapi terdapat sebuah kelebihan yang membuat mereka ini jauh lebih unggul Dibandingkan Brood Biglin Mereka dapat menghancurkan blok Mereka menabrak blok Menghancurkan beberapa blok dapat dihancurkan Kalau kalian pengen tahu blok apa-apa aja Kalian bisa cek pada Minecraft Wikipedia Lumayan banyak Tapi gak blok-blok yang berat ya Cuma blok-blok yang ringan Disini mereka memberikan serangan ke knockback kepada kita Sehingga kita harus berhati-hati Jikalau kita menggunakan shield Karena kalau enggak Kita bisa aja jatuh Dan terdorong ke dalam jurang Disini mereka lumayan mengerikan Dan ukuran badan mereka juga lumayan besar Dan disini mereka Walaupun begini Tetap aja kalah Dengan Iron Golem Dikarenakan Iron Golem ini Iya Sangat utility Damage yang tinggi Dan knockbacknya hampir mirip-mirip Dengan mereka Akan tetapi Kalau dilihat dari progres sekarang Itu kurang meyakinkan Iron Golem akan menang Melawan 3 Ravager Tapi tetap aja Lawan 1-lawan 1 Iron Golem menang Baiklah pada peringkat ke delapan Kita memiliki Evoker Darah mereka 24 HP Dan damage mereka 6 Mungkin kalau kalian lihat Alah bang Darah segitu Beberapa kali pakai crit Menggunakan Iron Axe Dia bakal mongkat dong Dan jangan salah paham Kalian benar Dalam darah segitu Atau 24 HP Itu beberapa serangan Dia bakal mati Akar tetapi Yang bermasalah dari evoker ini Ialah makhluk yang mereka spawn Itu Fax Fax merupakan makhluk di Minecraft Yang bisa tembus dinding Kata lain dari hantu Jadi mereka dapat menembus dinding Apapun Blok apapun Evoker juga Ngesummon Ngesummon Feng Atau Taring Yang jikalau kita mendekati dirinya Akan menyerang kita Dan jikalau kita jauh dari dirinya Mereka juga akan menyerang kita Memiliki skill khusus Skill bulat Dan skill panjang Nah disini Evoker juga akan menjauh Jikalau jarak kita dengan dia Udah lumayan dekat Jadi evoker itu gak bodoh Membiarkan dirinya terlalu dekat Terhadap player Jadi ya Evoker ini merupakan Mob yang luar biasa Bermasalah Dan faktor utama mereka Sangat kuat Adalah dikarenakan Makhluk yang mereka summon Fax ini Mereka menyerang Dari segala arah Dan itu membuat Kita sebagai player Bahkan dalam penggunaan shield Itu kesusahan banget Ya Mendokse Nah Pada peringkat ketujuh Kita memiliki Iron Golem Nah disini Iron Golem Darahnya adalah 100 HP Sama seperti Ravager Damagenya itu bervariasi Tergantung jarak Semakin dekat jaraknya Semakin tinggi Damagenya Dimulai dari 7,5 HP Sampai 21,5 HP Itu damage tertinggi Yang dapat Iron Golem Berikan pada Normal difficulty Nah disini Iron Golem Merupakan Netral passive mob Yang terdapat di Minecraft Mereka akan Netral Jikalau kita Yang bukan Ngesummonnya Jikalau kita Yang bukan Menciptakannya Mereka akan Pasif jikalau kita Yang membuatnya Menggunakan 4 Iron Block Dan 1 pumpkin Disini Iron Golem Memiliki Knockback Yang lumayan Sehingga Jikalau kita Diserang oleh Iron Golem Itu Bekala menjadi Bermasalah Knockbacknya Itu dapat Cukup Menjatuhkan Kita Kedalam Jurang Akar Tapi Kita semua Tahu Counter Iron Golem Apa Entah Itu Pintu Entah Itu Membangun 4 blok Ke atas Dan Hal-hal Semacam itu Jadi Iron Golem Untuk Player Bukan Terlalu Masalah Tapi Untuk Mob-mob lain Seperti Enderman Zombie Dan Kawan-kawan Iron Golem Itu Merupakan Masalah Besar Dan Mereka Juga Pernah Dijuluki Sebagai Mob Di Overworld Yang Paling Kuat Di Minecraft Walaupun Sekarang Sudah Degantikan Lemau Oke Pada Peringkat Keenam Kita Memiliki Elder Guardian Darah Elder Guardian Adalah 80 HP Dan Damage Dari Elder Guardian Itu Bervariasi Jikalau Damage Lasher Sekitar 8 HP Sementara Damage Spikes Sekitar 2 HP Elder Guardian Merupakan Mob Yang Tinggal Pada Ocean Monument Dan Hanya Dapat Dijumpai Pada Ocean Monument Nah Apa Si Bang Yang Berbahaya Dari Elder Guardian Ini Kalau Dilihat Dari Damage Lebih Kuatan Iron Golem Dan Darah Kuatan Iron Golem Darah Mereka 80 Iron 100 Disini Membuat Mereka Kuat Adalah Kekuatan Laser Mereka Laser Mereka Tidak Shield Jenis Apapun Gak Berfungsi Shield Kalian Dikanakan Laser Dari Elder Guardian Akan Langsung Menusuk Ketubuh Kalian Dan Menganggap Kayak Kalian Gak Punya Shield Seperti Tilempar Potion Mereka Shield Atau Enggak Itu Gak Ada Bedanya Jadi Elder Guardian Ini Memang Mob Yang Bermasalah Belum Lagi Mereka Memberikan Efek Mining Fatigue 3 Yang Membuat Kita Mining Di Di Nomor Ke 6 Dan Wajar Wajar Aja Dikanakan Mereka Merupakan Boss Of The Ocean Atau Boss Dari Lautan Tapi Mereka Gak Akan Mengejar Kalian Dikanakan Mereka Setia Pada Tempat Mereka Ocean Monument Dan Disini Jikalau Kalian Ingin Menyerang Mereka Mereka Itu Gak Bisa Diserang Dari Jarak Dekat Dikanakan Kalian Akan Terkena Sedikit Damage Spike Oleh Mereka Dan Kalau Kita Tempak Menggunakan Anak Panah Itu Juga Kurang Efektif Dikanakan Anak Panah Dalam Air Itu Terlalu No Gak Bisa Bekerja Jadi Cara Paling Efektif Menggunakan Trident Kalau Bisa Trident Dengan Loyalty Jadi Trident Balik Balik Lagi Dikanakan Membutuhkan Serangan Trident Berkali Untuk Membunuh Elder Guardian Sebenarnya Pake Pedang Bisa Juga Di Overworld Yaitu Warden Yap Warden Warden Itu Ngeri Banget Ngeri Banget Serisan Ngeri Banget Dua Kali Serangan Mau Kala Pake Netherite Full Netherite Armor You Guys Are Dead Kalian Mati Walaupun Mereka Buta Aka Gak Bisa Melihat Disini Mereka Dapat Mendeteksi Kalian Menggunakan Sensor Atau Sensor Belum Lagi Pada Minecraft Yang Satu Ritik 19 Nanti Ada Skull Striker Yang Mengerikan Banget Suaranya Dan Ya Disini Dua Kali Serangan Dari Warden Dapat Membunuh Kalian Tanpa Pengecualian Dan Kalau Kala Kala Gak Pake Armor Sekali Serangan Udah Cukup Sekali Serangan Aja Udah Mati Kalian Guys Darah Warden Ini Lebih Sedikit Dibandingkan Iron Golem Sekitaran 84 Akar Tetapi Damage Warden Ini Terlalu Mengerikan Untuk Dijadikan Kenyataan Dikarenakan Damagenya Ini 31 HP Wow 31 HP Sekali Serangan Dan Itu Gila Banget Tinggi Banget Diantara Mob Yang Udah Kita List Ini Yang Paling Tinggi Dan Jadi Emang Warden Ini Luar Bisa Mengerikan Jadi Jangan Coba Coba Melawannya Dikarenakan Ada Rumor Kalau Mereka Dapat Menghancurkan Block Jadi Trick Iron Golem Mungkin Gak Bekerja Dan Ada Rumor Kalau Mereka Itu Ya Gak Ngedrop Apa Apa Jadi Lebih Baik Gak Usah Dilawannya Baik Pada Peringkat Ke Empat Kita Memiliki Ender Dragon Yap Dengan Darah 200 HP Dan Kalau Sayap Damagenya 5 HP Dan Kalau Napas Naga Itu Sekitaran 3 HP Per Detik Sementara Dragon Fireball Atau Iya Dragon Fireball Apa Lain Itu 6 HP Per Detik Ya Banyak Kali Serangan Dari Iron Golem Sorry Ender Dragon Ini Guys Disini Ender Dragon Merupakan The Final Boss Terakhir Yang Terdapat Di Minecraft Yang Berarti Jika Kalian Berhasil Mengalahkan Ender Dragon Minecraft Kan Akan Tamat Masih Bisa Playable Disini Ender Dragon Merupakan Boss Yang Mengerikan Dengan Nama Jane Ya Nama Ender Dragon Itu Jane Kalau Kalian Nggak Tahu Dan Dia Adalah Cewek Perempuan Betina Disini Iron Golem Buat Bisa Mengerikan Dikaren Mereka Terbang Mereka Dapat Mencampakkan Kalian Go Serius Mencampakkan Kalian Dengan Konteks Benar Mencampakkan Kalian Jadi Nah Jikalau Kalian Tidak Memiliki Ender Pearl Elytra Atau Water Bucket Ya You're Done Dan Kalau Jatuh Ke Void You're Mostly Done Kalian Bakalan Mati Fix Jadi Wajar Kalau Iron Golem Ini Berada Di Peringkat Keempat Tapi Masih Debitable Antara Peringkat Keempat Dan Peringkat Ketiga Kenapa Maka Karena Peringkat Pertiga Adalah Kita Lihat Nanti Pada Peringkat Ketiga Adalah Wither Dan Dari Wither Ini Antara Versi Java Dan Bedrock Beda Java 300 HP Bedrock 600 HP Perbedaan Yang Cukup Signifikan Kan Akara Tapi Dikarenakan Ya Kita Ambil Paling Kuat Kita Ambil Wither Pada Minecraft Bedrock Edition Disini Pertama Wither Memberikan Ledakan Dengan Damage Sekitaran 99 HP Yap 99 HP Itu Disaat Dia Meledak Disaat Mau Bangkit Nah Ledakan Dari Wither Skull Sendiri Membelikan 8 HP Damage Dengan Efek Withering Yang Pastinya Mengerikan Dan 1 detik Dari Efek Withering Mengurangi 1 Heart Gila Nggak Sih 1 Heart Untuk 1 Detik Akar Tapi Efeknya Cuman 10 Detik Dan Disini Wither Pada Minecraft Bedrock Edition Memiliki Dash Attack Atau Serangan Menyundul Yang Dimana Memberikan Damage 15 HP Dan Serangan Dash Attack Itu Menghancurkan Banyak Sekali Block Seriusan Mereka Juga Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Gila Banget Saat Mencapai Setengah Pada Bedrock Edition Mereka Bakala Mensummon 3 Atau 4 Wither Skeleton Dan Ledakan Ledakan Tersebut Merupakan Ledakan Yang Luar Biasa Mengerikan Mereka Wither Dan Ender Dragon Itu Debatable Karena Kalian Lihat Sendiri Wither Hampir Nggak Bisa Menghit Ender Dragon Sementara Ender Dragon Target Bukan Wither Target Ender Dragon Itu Cuman Kita Cuman Kita Doang Jadi Ini Debatable Dikarenakan Hasilnya Nggak Konklusif Hasilnya Aneh Jadi Tetap Wither Yang Paling Kuat Kalau Dilihat Tapi Kalau Versus Kita Nggak Tahu Hasilnya Nggak Konklusif Pada Pernyata Kedua Kita Memiliki NPC Kenapa Mereka Sangat Kuat Karena Mereka Ini Adalah Command Block Tapi Versi Entity Versi Mob Hanya Ada Pada Minecraft Education Edition Dan Bedrock Edition Disini Mereka Memiliki Unlimited Health Dan Itu Cukup Mereka Peringkat Kedua Unlimited Health Mau Diserang Mereka Ini Boundless Gak Bisa Disentuh Yep Invulnerable Jadi Mereka Gak Bisa Disentuh Gak Bisa Ngapain Dan Mereka Juga Terdapat Command Block Jadi Kalau Kita Mau Jadi Mereka Ini Wajar Dibuka Kedua Karena Kekuatan Mereka Yang Dapat Meng Comment Sesuatu Atau Memerintahkan Sesuatu Seperti Like Comment Block Dan Darah Mereka Yang Unlimited Sehingga Wither Sendiri Kalau Kita Mau Dapat Dibunuh Mereka Dengan Slash Kill A So Ya Wajar Mereka Dibunuh Pada Creative Mode Jadi Kita Klik Sekali Mereka Dibunuh Ini Membuat Mereka Jadi Beringkat Kedua Buka Beringkat Pertama Dan Mereka Pertama Adalah Agent Boundless Di Creative Mode Mereka Gak Bisa Dibunuh Di Survival Mode Apalagi Darah Mereka Seperti NPC Unlimited Dan Disini Asal Kalian Tahu Mereka Ini Dapat Digerakkan Dapat Diberhentikan Layaknya Robot Mereka Kaya Copper Golem Tapi Versi Advance Versi Lanjutannya Dan Disini Mereka Juga Menyimpan Beberapa Inventory Untuk Kalian Mereka Ini Harus Pandai Coding Untuk Melakukan Perintah Kepada Mereka Dan Perintah Perintah Ada Pada Minecraft Wikipedia Menyerang Menghancurkan Block Literally Mereka Ini Overpower Dan Bisa Dibilang Mau Paling Kuat Di Minecraft Karena Mau Dikreative Dan Survival Mereka Nggak Dapat Hancur Nggak Dikerakkan Secara Paksa Kecuali Menggunakan Perintah Dan Wajar Sih Kalau Mereka Di Peringkat Pertama Dan Gue Nggak Ada Banyak Kata Untuk Mereka Mereka Ini Mau Perhasia Di Minecraft Juga Dan Digunakan Paling Sering Pada Minecraft Education Edition Untuk Memandu Atau Segala Macam Jadi Wajar Oke Guys Itu Dulu Untuk Hari Ini Gue Nggak Nangka Video Panjang Banget Mohon Maaf Dan Have a Nice Day Bye Bye